Hai, gue Boy, gue adalah pecinta modifikasi Assalamualaikum, balik lagi dengan gue Om Gun Dan hari ini agendanya gue ada di Amuntai Kebetulan gue ada janji sama teman gue Salah seorang Youtuber satu daerah dengan gue Yakni daerah Tapin atau Kota Rantau Dan gue di jalan saat ini sedang bersama Hairin Sini kalah, ini kalah Nah, tadi gue janjian sama si Dudi Dudi Putra disini, di bibik goreng Kalijok Oh disini Mungkin gue akan ngomong pakai aku dan kamu Soalnya Dode ini adalah orang yang supan Jadi gue gak akan pakai gue dan lo sama si Dudi Jadi ini adalah Dudi Putra, Dudi Putra 13 channelnya Sama teman Selanjutnya apa? Jangan banyak gaya, berbanyak berkarya Tapi mau dusin orang, gaya apa karya? Itu sebuah, apa ya? Gaya itu karya ya Pak? Karya taknya bergaya? Kayaknya videonya akan gue lihat dulu Soalnya kami mau makan nih Sudah jam 12-an ya? Setengah 12 Sini kadat Banyak kabelnya tuh? Bebelakang gue balik? Iya Jadi sekarang bener-bener resmi ya Forum LGBT di Kendangan Berarti sit anda anggotanya? Saya wakil ketua Kayaknya kota rantah ada forum LGBT juga nih Dudi Putra 13 Nama aslinya siapa, Dud? Nama asli Muhammad Dudi Mahleinur Jadi lahir tanggal 13? Enggak Terus apa? 13 ya Tanggal 13 itu Angka Ya Angka 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 kebuntungan ya Oh iya Kira enang kelahir Bukan bukan 16 Oke Jadi Youtuber kondang nih di Gai Kota Rantau ya kan? Dada kan? Dada kan? Sudah berapa lama, Dud? 3 bulan ya? Baru 3 bulan 3 bulan langsung pecah Langsung pecah Langsung pecah tuh Jadi Dalam jangka waktu 3 bulan tuh ada berapa video? Sekitar berapa ya? 30 kalau misalnya 30-an Terus Pasti ada dong yang satu video yang bikin kamu naik? Iya ada Kemarin tuh ada waktu Gumbalin ya di Kota Rantau juga sih Kayak Gumbalin Selegram Waktu itu Terus Minggu depannya tuh Upload lagi video yang Gumbalin dikandangan itu Terus Latingnya naik lagi Oh Awal-awal aku liat kamu Terus aku komen kan di video kamu waktu yang Haulan Ya haulan Haulan Setelah itu aku gak pernah liat-liat channel kamu lagi Pas liat channel Wah Apa ini? Sudah Waktu itu masih 500 500 500 500 Diku seribu kan? Seribu ya Penyamu seribu Sekarang penyaku seribu Penyamu sudah sabar seribuan Seribu Hahaha Dalam jangka waktu 3 bulan 3 bulan Luar biasa Terus nih Alasan sama motivasinya Jadi terjun ke dunia YouTube Alasannya itu Sering itu Kalau hari libur kerja itu Kayak busan gitu Mau lakukan sesuatu apa Terus terjun aja ke dunia YouTube Kan sama di Kota Ranto juga Lumayan gak lumayan banyak ya Youtuber Masih jarang Masih jarang Terus pingin dicoba aja sih Sama ingin Memperkenalkan bahwa Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Khususnya itu juga bisa terjun ke dunia YouTube Oh iya iya Malah aku liat waktu kamu sama si Tipus Ya Tipus itu Awal-awal Malah ada komen Wah itu jarang si cewek itu Lugat Banjarnya Masih Kedengeran jar Ya iya Menurutku Justru itu Justru pakem itu Kita harus mempertahankan Lugat Banjar kita Sana kan kayak Anu Lugat Batak Lugat Bugis Walaupun mereka pakai bahasa Indonesia Tapi ada Lugat-lugatnya masih ya Lugat-lugat di daerah itu Tetap mereka pertahankan Justru itu yang harus kita jual lah Ya bener itu bang Jadi Lugat-lugat Kan sama itu kayak youtuber siapa itu Yang Selam Cikok-Cikokok itu siapa itu Siapa nama itu Nama itu Aku nuntungnya channel-channel yang mendidik Kayak Erkulem Erkulem tau Gak Channel-channel kayak makan jembut Itu channel-channel yang mendidik seperti itu Salah satunya Salah satunya Channel apa itu Kimehime bang Kimehime nah Itu sangat-sangat mendidik itu Sangat mendidik Kimehime luar biasa besar Motivasinya besar lah maksud gue Ya itu Motivasinya Jadi sekarang ini Murni youtuber Atau ada kerjaan lain Sekarang sih Kerja sih bang Empat hari kerja Terus dua harinya itu Bikin konten youtube Oh iya Jadi masih Masih budak-budak Corporation Ya kan Masih buruk kerja Masih buruk kerja Budak-budak berukurat Sama juga dong Menurutku bikin konten Kayak mudus itu Berat tantangannya Iya Iya Soalnya kita Berinteraksi sama orang lain Iya Secara langsung gitu Kadang kita tidak tahu Tanggapan respon Balik orang Kepada kita itu Seperti apa Itu yang berat Jadi tantangannya itu Sangat Sangat berat gitu Interaksi kan Harus gimana tuh Si korban itu Harus bisa Saling Interaksi gitu Iya 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 Dan saling Tapi yang Yang kulihat itu kan Yang sukses Suksesnya aja Di video itu Iya Terus anda gak Yang gagal Gagal modus Ada gak? Gagal modus ada sih Kemarin tuh gagalnya Modus tuh karena Kameranya itu gak Gerikut Oh iya Gagal modus Apakah abis ini ulang? Gagal pengalaman itu Terus menurut Kamu nih gimana nih Ekosistem Per-youtube-an Di kota Tapin Kalo Ekosistem ya? Ini kalo perkembangannya Ya bang Perkembangannya tuh Menurut aku tuh Masih Kurang ya Kayak perkembang Youtube-youtuben Kan kebanyakan tuh Terpukus hanya Suatu-satu tempat aja Iya Kayak siring ya Iya Kalo siring tuh kan Fukusnya disana Terus sering lihat itu Jadi tuh Wah ini Disini aja tuh kan Penutun juga busan tuh Kalo bisa sih Cari tempat lain Padahal banyak Kota-kota di Tapin Yang perlu di expose Iya Bener tuh Contohnya tuh kayak Hutan-hutan gundul Iya Tapi gak ada orangnya Kalo kamu bikin konten disana Ketemu siapa Cewek jelas gak ada Ya kan Atau Explore ke Semakin banyak Youtuber ada di Kota Tapin Semakin bagus Perkembangannya Ya kan Kita jangan khawatir Oh Youtuber ini Akan mengambil lahan kita Jangan khawatir Justru Masing-masing Youtuber itu Sudah punya Marketnya tersendiri Saling bantu Semakin banyak Di kota-kota di kota kita Justru semakin bagus Makin banyak youtuber di kota kita Ecosistemnya Makin rame Orang mencari kewak Dengan kata kunci Kota Rantau Atau kota Tapin Kalo kayak youtuber Jogja Orang itu banyak banget Kayaknya kita harus dimakan dulu biar makan dulu oke guys oke kayaknya kita mau makan dulu jadi kamera akan gua jeda pasti mantan-mantanmu menyesel nih mungkin ada gak mantan-mantan kamu yang dulunya menjauh sekarang tiba-tiba ada mencari kuntak kamu ada gak oke oke ini amuntai ramai juga ya iya ya grip ada nih disini grip di rantau ada gak sudah grip nah kainnya gak ada juga saya sepul jamil apa nasar yakin bang ipul yakin tapi kan nasar bisa kapan aja ditemui ya 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 oke dari konten kontennya dimensi alam gaib gitu jadi ehh dudik ya ya sebuah pantai ini konten kamu kedepannya ini berhubungan dengan apa nantinya nantinya itu kayak blog kehidupan sehari-hari aja sih oh ya kalau mudus ya bisa dicoba juga ini kan konten kamu ini kebanyakannya berinteraksi dengan orang lain pada saat membuat konten-konten di videomu itu apakah ada tanggapan-tanggapan negatif dari orang-orang yang yang berinteraksi langsung dengan videomu kalau dengan berinteraksi langsung itu ada sih kalau gak di respon itu juga ada pernah juga itu kalau kata-kata kasar pernah kata-kata kasar ya pernah-pernah sampai dulu itu pernah dikira orang gila gitu waktu bikin prank itu cuman itu apakah pernah kamu ambil ke hati atau gimana enggak menangkapinya enggak enggak tersejak enggak amunnya diingkuti kalau dipikangin terlalu mencolok ini jadi ditaruh sini aja ah nanti aku menjauhkan kalau ada target di sebarang langsung aja jadi ceritanya Dodi gua tinggal dulu soalnya gua mau cari masjid atau langkir yang terdekat dulu nih karena jam sudah menunjukkan waktunya untuk saat maju oke dan sepertinya video ini gua tutup sampai disini terima kasih buat kalian yang sudah menonton video gua sampai habis terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel gua terima kasih buat kalian yang sudah menonton video gua ini sampai habis terima kasih banget gua umgun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Ciao